Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ketemu lagi di Shihab dan Shihab dan seneng banget Shihab-Shihab episode yang ini saya dan Abi ditemani oleh tetangga ada dua tetangga yang mampir ada Desta, ada Acha, Natasha, Hai Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam kenapa ngeliat ke kamera emang dasar dua-duanya orang TV tuh hanya apa dulu jadi kamera langsung sehat-sehat sehat Alhamdulillah thank you ya udah mampir tadi kesini naik apa? naiknya bom motor padahal panas soalnya padahal tau gak bener-bener jaraknya tuh kayak bener-bener deksut kayak nyasot-nyasot aja bisa tapi tetep naik motor ya jadi tadi buru-buru kan, takut terlambat takut Abi nungguin kelamaan iya padahal lama juga kasih ngebut tadi akhirnya gak enak Abi sengaja mengundang dua teman-teman ini karena kita mau belajar hari ini tuh kita mau ngobrol-ngobrol diskusi soal pernikahan oh tapi tidak ada rencana menikah lagi eh jangan dong eh jangan di satu aja udah repot Abi iya 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 aku jadi kamu yang ngomong sih iya 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 akunya yang repot iya iya langsung kelihatan sih di pernikahan ini mana yang lebih dominan iya iya beneran yang itu kan iya 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 oh enggak sabar 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 lebih dominan ini gak ada yang dominan nah itu harus seimbang iya 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 tapi kan harusnya Bi tapi dalam prakteknya itu susah kelihatannya mestinya lelaki lebih mengalah ooooh oh boy gak masuk pakai mucu dong abis vaksin lagi ya tapi Bi kalau misalnya perbedaan umur ini kan saya umurnya beda jauh beda 16 tahun Bi nah untuk soal dominan atau enggak dominannya gimana Bi karena kan saya sudah lebih berpengalaman dalam Dalam hidup sudah ada. Artinya pengalaman hidupnya melebihi. Tapi pengalaman yang lainnya belum tentu. Kita tidak misalnya yang lainnya. Pengalaman hidupnya melebihi. Kemudian karena kedudukan suami itu adalah pemimpin rumah tangga. Yang harus bijaksana. Melebihi kebijaksanaan istrinya. Maka dia harus dominan. Tetapi kepemimpinan yang bijaksana. Karena istri itu dalam kehidupan kesehariannya. Ada mengalami saat-saat dimana dia tidak stabil. Yaitu waktu menstruasi. Jadi suami harus paham itu. Tapi pengertian dominan apa? Karena kemarin ini sempat viral. Ada satu anak muda baru nikah. Terus abis itu dia bilang suara suami itu suara Tuhan. Jadi kalau ada lah Cak yang sempat rame kemarin. Suara suami suara Tuhan. Jadi apapun kalau mau pergi harus izin dari suami. Tidak boleh melakukan apapun tanpa suaminya tahu. Kalau suaminya larang tidak boleh berarti tidak boleh. Jadi itu sempat rame juga. Saya kira tidak sampai begitu. Kehidupan rumah tangga itu seharusnya harmonis. Jangan kan Abi aja sampai sekarang. Kalau Abi mau keluar, Abi pasti bilang sama. Mama. Saya bilang. Saya keluar. Dia mau keluar. Dan izin itu. Ada izin umum. Ada izin khusus. Izin umum itu diberikan oleh suami dan difahami oleh istri dalam konteks bahwa itu memang sudah umumnya begitu. Masa mau sekarang saya di sini. Ada anaknya katakanlah di tempat yang jauh. Di mana. Di Cideng. Di mana. Di mana. Itu kalau kesana tidak perlu izin. Dan izin itu cukup dengan memberitahu. Kemudian tidak ada teguran larangan itu sudah izin. Tidak harus izin tertulis. Jadi kalau diam bisa diartikan izin? Diam bisa diartikan izin. Berarti kalau tidak boleh kita harus spesifik, Cak. Iya, benar. Tidak boleh. Tapi kalau saya sih kalau Caca mau kemanapun saya tidak pernah. Ya, maksudnya tidak pernah- pernah kecuali ya kalau saya pulang mungkin terlalu malam. Iya, itu. Itu yang seperti itu. Karena mestinya kehidupan rumah tangga itu dibina antara lain atas dasar saling percaya. Si suami, istri harus percaya bahwa suaminya ketika di luar itu memelihara kesucian kehidupan rumah tangga. Suami juga begitu. Ketika meninggalkan istrinya di rumah atau mengizinkannya pergi, dia yakin, harus yakin bahwa kesucian rumah tangga itu adalah terpenting. Jadi ini yang harus dipupuk dalam rumah tangga. Jadi tidak ada curiga. Karena itu justru itu bumbu-bumbu yang bisa membahayakan kehidupan. Sangat-sangat membahayakan. Curiga itu beda dengan cemburu. Curiga itu ada sisi negatifnya. Cemburu itu bisa melahirkan sisi positif. Cemburu itu air yang menumbuh-subulkan tumbuhan. Kalau Anda tidak cemburu, cintanya lain. Justru aneh ya. Yang lebih cemburu itu siapa? Dua-duanya sih. Nah itu bagus. Tapi asal pada tempatnya. Nabi pun cemburu. Anda kira Muhammad tidak cemburu. Cemburu suatu ketika beliau masuk ke rumah. Di rumah itu ada istri beliau Aisyah. Terus ada seorang lelaki. Nabi wajahnya berubah. Aisyah sadar bahwa ini Nabi lagi cemburu. Maka apa yang terjadi? Dia beritahu. Ini saudara saya sesusuan. Yaitu Nabi kecemburuannya itu tercetus dalam komentar beliau. Ya kalian hati-hatilah mengambil yang sesusuan atau tidak. Karena itu ada syarat-syaratnya. Jangan sampai tidak mengguni syarat. Tapi cemburu. Dan Nabi akui saya cemburu. Jadi berarti pasangannya pun juga gak boleh marah ya Bi kalau kita cemburu ya Bi? Eh marah-marah dikit boleh lah. Cuma problemnya adalah kan seringnya kan saya kalau misalnya pergi. Kadang-kadang di TV atau dimanapun juga banyak lawan jenis ya Bi. Jadi ya kadang-kadang curiga itu pasti. Karena apalagi karakter saya kan agak genit gini ya. Walaupun aslinya enggak. Bukan agak sih. Aslinya mah. Cuma caca mungkin jadinya enggak jadi lebih curiga gitu. Nah di situ you harus bijak. Artinya walaupun punya teman banyak boleh jadi bercanda. Tapi tahan dirilah. Ada tempatnya Bu. Sabar sabar sabar. Ada batas nih. Yang waktu itu yang lebih mantep duluan siapa? Waktu nikah. Yang lebih kayaknya yang lebih cinta duluan siapa? Kayaknya ini ya. Siapa? Dua-duanya itu dulu dimabuk asmara ya. Dulu ya. Pokoknya lu bucin banget. Pokoknya lu duanya bucin. Dulu ya itu Aca tuh bener-bener kayak. Ya kan Aca masih 19 tahun pas nikah. Terus tiba-tiba. 19? Oh iya ya. Terus tiba-tiba ada yang mau nikahin gitu. Ya namanya juga masih abegi kan kayak. Oh iya emang mau beneran. Oh iya udah deh. Jadi kayak apa aja yang desa omongin itu aku tuh kayak dimabuk asmara banget gitu. Oke bucin banget. Oke semuanya tuh di otak Aca tuh desa-desta-desta gitu. Dulu. Kalau sekarang? Dulu ya sekarang sih agak stabil. Itu bagus apa enggak? Kalau dulu bucin sekarang stabil. Tapi kalau desanya gimana Des? Kalau aku sih dulu ya memang karena dulu ketemu Caca memang udah enggak mau bercanda-bercanda lagi. Maksudnya enggak mau main-main lah. Maunya serius aja ketemu Caca. Udah akhirnya ngobrol sama orang tua. Karena udah cukup umurnya. Udah sangat cukup umurnya. Udah enggak mau main-main lah Caca karena yang saya anggapnya tuh anak baik lah gitu. Jadi saya enggak mau main-main sama anak ini gitu. Jadi akhirnya niatnya serius yaudah. Akhirnya ya akhirnya jalannya sampai ke pernikahan. Dan selama hampir lapan tahun ini ya pasti naik turun lah ya? Oh, naik banget sih. Naik banget. Naik banget. Tapi turunnya ada banget. Di mana-mana gitu ya. Naiknya naik turunnya dulu nih. Curah. Terjun beban. Tapi iya Abi itu pernikahan lapan tahun itu Abi bahkan sudah. Abi udah mau kelima puluh ya? Sama-sama. Empat puluh empat tahun. Empat puluh empat tahun. Abi empat puluh empat tahun. Tapi saya merasa baru kemarin. Itu bagus ya? Nah itu caranya gimana sih, Bi? Bisa kayak begitu, Bi? Iya, Bi gimana ya, Bi? Itu ada tidak boleh disiarkan. Itu maksudnya kalau misalnya sehari-hari kita mau hadapi. Kan kita tetangga datang lagi. Maka kayaknya secara khusus ya sama lagi ya. Beda. Dan dunianya beda. Masanya beda. Cara lama belum tentu cocok dengan cara sekarang. Tapi memang kan kita merasa lebih sulit sekarang menjaga hubungan pernikahan yang harmonis. Aku juga ngerasa ya? Aku juga ngerasa sih. Karena apakah karena masing-masing multiperan, kesibukannya bertambah, kemudian situasi yang... Dan kebebasan bergaul jauh lebih luas sekarang daripada masa lalu. Jadi perlu lebih bijak. Gadget juga sih. Jadi kan di rumah mungkin kalau kita udah lama enggak. Maksudnya ketemu hanya di rumah tapi kita berdua saling sibuk bermain gadget juga masih. Jadi kadang-kadang itu harus diingatkan lagi gitu. Ini kan mengganggu banget ya. Sebenarnya kalau Aceh mungkin lebih ke... Maksudnya kalau pergaulan kan Aceh udah tahulah. Maksudnya kita berdua udah sama-sama tahun ini. Pergaulan Desta gimana, pergaulan Aceh gimana. Cuman yang Aceh lumayan agak berat tuh ini sih perbedaan pendapat tuh. Aceh tuh sering banget beda pandangan sama Desta. Jadi kayak Desta-nya kesini, Acehnya kesini gitu. Nah itu yang sebenarnya bikin kita tuh jadi... Dalam banyak hal atau maksudnya ada topik-topik tertentu? Berbagai macam hal, memandang kehidupan, memandang keyakinan. Terus gimana, ya contoh kecilnya gimana cara membesarkan anak juga. Jadi banyak sekali hal-hal yang mungkin kita berdua tuh sangat beda banget. Ya, itu harus dicari titik temunya. Ya, salah satu yang mutlak dimiliki oleh masing-masing pasangan. Yang pertama, bahwa mereka berbeda. Jangan paksakan kehendak Anda. Bukan perbedaan itu hanya bahwa dia perempuan Anda laki. Tapi ada ketendrungannya yang berbeda dengan kita. Ada keinginannya yang berbeda dengan kita. Nah, rahasia hidup rumah tangga adalah upaya mendekatkan ini. Sehingga mencari titik temunya di tengah. Kalau masing-masing bertahan. Jadi itu sebabnya ada ungkapan dalam kehidupan rumah tangga. Apa kalimat yang paling indah didengar? Oleh? Nah, kalau oleh perempuan kalimat yang paling indah adalah Aku cinta padamu. Laki berkata, itu sangat benar ya. Kalau laki yang paling indah dia dengar ketika berdiskusi Menyatakan, boleh jadi pendapatmu yang benar. Itu indah kan? Karena dia merasa dia sebagai pimpinan rumah tangga. Ada pendapatnya yang tidak diterima. Tapi setelah diskusi ini, ini istri mengalah. Kemudian berkata, boleh jadi. Walaupun dia tidak berkata, pasti benar. Boleh jadi pendapatmu benar. Ketika itu dia luluh. Lalu titik temunya lebih mudah. Aku merinding lho, Bi. Ngapain? Tapi iya sih. Benar juga, aku cinta padamu. Itu agak males sih. Males. Tapi itu aku cinta padamu. Bukan dari ucapan yang diucapkan. Tapi itu yang muncul dari hati. Iya, tapi benar sih, Bi. Aceh tuh soalnya, sebenarnya Aceh tuh gampang sih, dibujuknya. Cuman Aceh tuh butuh banget kayak disentuh gitu loh, Bi. Maksudnya kayak, nggak apa-apa kok Boy. Kalau dia kan suka kayak, Boy udah kamu tuh jaring kayak gitu dong. Gini-gini, suka gitu kan. Tapi kalau ngomongnya Boy, aku tuh jaring kayak gitu. Nah dia tuh suka lupa, Bi. Jadi cara ngomongnya juga, Bi. Kadang suka agak gitu loh. Nah itu, itu. Iyo harus tahu itu. Bahwa itulah hidupnya. Itulah caranya. Tapi kok belai Gesta terus? Iya, Bi. Dia juga begitu. Iyo juga begitu. Iyo harus tahu bahwa perempuan itu sangat sensitif. Iya kan? Sangat sensitif. Jadi harus diperlakukan. Kalau kita mau, apa namanya, berpegang teguh pada kita punya pendapat. Tidak mau mendengar ini. Itu tidak bisa. Iya, iya, iya. Jadi masing-masing mengalah sedikit. Iya. Masing-masing mundur selangkah untuk bertemu. Tapi kadang kita kalau yang mundur kejauhan, yang suaminya nggak mau deketin, Bi. Jadi maksudnya terkandang untuk kita pun masih suka hitung-hitungan ya, Ca. Iya, benar, Bi. Terkandang kita suka hitung-hitungan. Malah beranjata terus sih. Iya dong. Terus kadang-kadang ya, Bi, kalau misalnya emang menurut Aceh pendapatnya kayak, iya, kayak agak aneh deh. Gitu. Ya akhirnya Aceh lumayan agak sedikit ngalah, kayak ketawa-ketawa aja. Iya, iya. Saya kadang-kadang suka gitu. Oh, udah mati. Padahal masih nyimpen ya. Coba menjauh sekali. Dia bakal pejar. Oh. Jadi boleh, Bi, sekali-sekali gitu. Segala teka-teki, jawabannya adalah cinta. Ini repot. Kalau cinta, terselesaikan persoalan. Dan karenanya itu anugerah dari Allah. Itu anugerah dari Allah. Bantuan keuangan itu bisa dianggap sebagai zakat. Iya. Oh, jadi zakat istri, uang kita ke, jadi kalau misalnya kita beliin suami motor gitu, Bi. Kalau misalnya istri beliin kura-kura suaminya. Itu bisa dihitung zakat. Kalau kita ngingetin juga dia gak lama kan, Bi. Oh iya. Karena istri cerminan suami kadang-kadang, Bi. Betul, harus ya. Suaminya juga suka boros. Ada, ada. Ini ada cerahatan-cerahatan. Tidak langsung, saudara-saudara. Kita setempat bersinanya dulu, Bi. Terima kasih.